Meskipun gagal membawa timnya meraih kemenangan, namun gol Witan Sulaiman bersama FK Seneka kembali jadi sorotan. Dia pun disinyalir akan terus menjadi andalan di klubnya mendatang. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Sejak datang pada musim dingin 2022 sebagai pemain pinjaman dari Gedans, Witan sudah tampil 9 kali. Dari 9 kesempatan itu, Witan mampu menerahkan 4 gol dan 1 asis. Torehan Witan dapat dikatakan lebih bagus dari kompatriotnya Egi Maulana Fikri yang juga main di FK Seneka. Sebab Egi menerahkan 2 gol dan 4 asis dari 23 pertandingan bersama klub asal Slovakia tersebut. Terbaru, gol Witan tercipta kalau FK Seneka melawan Selatimo Ravce dalam lanjutan Liga Slovakia. Menariknya, Witan sendiri mencetak gol di menit ke-83 selepas Egi Maulana Fikri yang sebelumnya berada di bangku cadangan dimasukkan pada menit ke-74. Sayangnya, gol Witan tidak membuahkan kemenangan bagi FK Seneka. Meskipun gagal mengantarkan timnya meraih kemenangan, namun Witan bisa menunjukkan kembali kemampuan terbaiknya dalam pertandingan ini. Jika konsisten tampil apik, Witan memiliki modal bagus untuk bersinar pada musim depan bersama Gedans. Bahkan, bukan hanya musim depan, terdekat Witan Sulaiman yang kabarnya bisa memperkuat timnas U23 di ajang SEA Games. Tentu bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi Sintayong. Para penggawa Garuda muda yang tampil apik bersama klubnya akan menjadi lebih matang bersama Sintayong. Demi meraih medali emas SEA Games yang telah lama didambakan seluruh pecinta sepak bola tanah air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!